Selamat datang kembali di video nama-nama hewan laut dan keunikannya. Ini adalah belut morai. Secara spesifik habitat belut morai berada di perairan pantai laut dangkal, muara, muara sungai, hingga hulu dengan jarak yang pendek, kedalaman airnya sekitar 10 kaki alias 3 meter. Ini adalah paus kepala busur. Mamalia laut ini bisa hidup lebih dari 200 tahun dan menghabiskan seluruh hidupnya di perairan kutub utara. Paus kepala busur ini hanya bisa ditemui di samudera arktik dan perairan subartik yang ditutupi es. Ini adalah ikan barakuda. Ikan ini memiliki 6 duri punggung, 2 duri dubur, 9 sinar lunak punggung dan 8 sinar lembut. Selain matanya yang besar, mereka tidak mempunyai penyapu insang pada lengkung insang pertama. Ini adalah hiu gergaji. Hiu gergaji merupakan hewan ovovivivar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Secara morfologi panjang tubuh hiu ini dapat mencapai 7 meter, diukur mulai dari ujung mocong hingga ekor. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur ditemukan terutama di daerah pesisir yang beriklim sedang seperti di lautan Atlantik dan Pasifik. Hiu penjemur juga menjadi salah satu ikan hidup terbesar kedua setelah hiu paus. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Moncong dan garis bagian belakang ikan ini berwarna kuning cerah. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang dikenal dengan kecerdasannya. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, sehingga mereka akan muncul ke permukaan air secara periodik untuk menghirup udara. Ini adalah anjing laut. Anjing laut adalah salah satu hewan laut yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Hewan ini termasuk dalam ordo karnifora dan hidup di lingkungan yang dingin seperti kutub utara dan selatan. Ini adalah ikan pasifik sauri. Umur maksimum ikan sauri pasifik dari 1 tahun hingga 2 tahun. Panjang tubuh ketika ikan ini berumur 2 tahun bisa mencapai sekitar 49 cm. Ini adalah ikan kodok. Ikan kodok dapat ditemui hampir di seluruh samudera tropis dan subtropis di seluruh dunia, dengan pengecualian di Laut Tengah. Mereka adalah ikan kecil, memiliki panjang 10-20 cm. Ini adalah ikan buntal. Gigi ikan buntal sejatinya hanya berjumlah 4 buah, 2 di atas dan 2 di bawah. Masing-masing gigi saling menyatu sehingga terlihat seperti gigi tikus. Ini adalah dugong. Binatang mamalia ini merupakan kelompok satwa nocturnal yang mencari makan saat malam hari. Sementara siang harinya dihabiskan dengan berdiam di perairan bawah tanpa melakukan aktivitas apapun. Ini adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah ikan pelagis. Sebagian besar tuna memakan ikan, sementara beberapa spesies lain lebih suka memangsa cepalopoda seperti cumi-cumi. Ini adalah blue box fish. Blue box fish adalah spesies ikan kotak yang ditemukan di samudera Hindia dan Pasifik. Ikan ini ditemukan di terumbu pada kedalaman dari 1 hingga 30 meter. Ini adalah ikan pari. Ikan pari termasuk ikan bertulang rawan yang tubuhnya berbentuk gepeng atau pipih, melebar disertai sepasang sirip dada yang menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ini adalah ikan gurnard merah. Ikan ini adalah ikan yang relatif tidak umum yang dapat ditemukan di berbagai dasar laut termasuk pasir, kerikil, lumpur, dan bahkan batu. Ikan ini memakan ikan kecil dan berbagai invertebrata yang hidup di bawah. Ini adalah ikan kakap mulut besar. Ikan kakap mulut besar adalah ikan berwarna hijau zaitun hingga abu-abu kehijauan, ditandai dengan serangkaian bercak-bercak gelap, kadang-kadang hitam, membentuk garis horizontal bergerigi di sepanjang setiap sisi. Ini adalah kepiting. Saat bahaya mendekat, kepiting bisa dengan mudah menyembunyikan tubuhnya di sela-sela batu di dalam air. Hal ini bisa menyelamatkan mereka dari predator yang hendak memangsanya. Ini adalah ikan lepu. Ikan ini dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis di bagian Laut Hindia Selatan, Pasifik Selatan, dan Laut Merah. Ikan ini memiliki warna yang cantik dan bentuk yang unik. Ini adalah penyu. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Pada umumnya, kaki depan hanya memiliki satu cakar. Ini adalah gurita. Mata gurita terletak di kepala yang berada di antara tubuh dan lapisan tentakel. Bentuk area ini cukup jelas sebab ukurannya yang mengecil. Ini adalah Pacific Football Fish. Ikan bersirip ini ditemukan dalam keadaan mulut menganga dengan gigi runcing mengerikan. Mata hitam kecil, tongkat tentakel dilengkapi dengan antena yang menonjol di kepalanya. Ini adalah ikan sebelah. Kulit ikan sebelah juga berubah warna agar sesuai dengan lingkungan, dan bagian bawah ikan ini berwarna putih membuat mereka tidak terlihat dari bawah jika bergerak. Ini adalah orange-faced butterflyfish. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah bintang laut. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam film Echinodermata dan termasuk kelas Asteroidea. Ini adalah ikan moris. Ikan ini merupakan salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik. Ini adalah ikan kepe auriga. Kepe auriga adalah salah satu jenis ikan yang termasuk dalam kelompok bentopelagik, atau ikan senang hidup pada dasar dan kolom perairan. Ini adalah paus sperma. Paus sperma bisa mencapai panjang 19 meter untuk jenis kelamin jantan, dan antara 13 sampai 15 meter untuk betina. Ini adalah walrus. Walrus memiliki sepasang gading yang sangat besar dan panjang, yang tidak dimiliki oleh dua kerabatnya yaitu anjing laut dan singa laut. Terima kasih telah menonton!